Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir Alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung pelaksana vaksinasi untuk anak 61 tahun di SDIT Asamadani ada kurang lebih 350 siswa atau 350 sasaran insyaallah hari ini beres diperkirakan sampai jam 1 dan untuk menjaga tidak terlalu banyak kemungkinan dan antian telah dibagam berlakunya dari kelas 1 sampai kelas 6 dan saya lihat langsung vaksinasi di SDIT berjalan dengan lancar kemudian dengan kecil-kecil tentunya harapan saya bisa segera selesai di Februari ini target sekitar 104 ribu anak dari Pakin bisa selesai perhari ini sudah disesikan 12%-an untuk vaksinasi anak di Sumedang ini dan mudah-mudahan Februari bisa segera selesai dan tim dilapur akan mulai booster besok itu sudah mulai vaksin booster atau yang ketiga jadi memang nanti vaksinator tim vaksinasi ini akan bekerjanya bertambah lagi sajuroning itu kepala sekolah anu ngokolakan program vaksinasi cucu samsudin ngebrehkin tina jumlah sagamengla tilu 150 siswa eta SDIT ukur tilu ratus tilupuluhan siswa anu divaksin lantaran sebagian siswa ges divaksin di luar lingkungan sekolah Alhamdulillah bisa berjalan dan mungkin harapan kami sebagai siap sekolah ya itu bagian daripada istrihat, siswa nanti lebih tenang belajar di sekolah karena bagian daripada istrihat itu mudah-mudahan siswa nanti bisa lebih cepat depannya kembali lagi bisa mendidikan perjalanan normal ya bagaimana 100% bisa dilaksana di sekolah itu total siswa semuanya berapa Pak? total siswa seluruhnya 351 yang dipaksin itu kelas berapa aja Pak? yang dipaksin usia dari 5 sampai 12 tahun gitu ya jadi total seluruh siswa 351 itu ada sebagian yang sudah dipaksin di tempat yang lain eta kegiatan vaksinasi TK Pasingkanatilu sesi kerning lari riungan siswa sokomo eta siswa teh masih diaping ku kolotna sewang-sewangan kukituna cucu samsudin miharap eta kegiatan vaksinasi kerbarudak di sekolah nanateh mampu ngawogan imun siswa na mapag prak-perakan diajar tatap muka anura rancang na bakal dipaju dinat tahun 2022 kalawan gembleng Diki Guntara, Bandung TV